Senin siang, polisi tembak mati seorang bandar narkoba berinisial AM di Kota Medan. Pelaku ditembak mati karena melawan saat akan ditangkap. AM adalah anggota jaringan narkoba internasional yang beroperasi di kawasan Aceh hingga Sumatera Utara. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 5 kg sabu asal Malaysia ke dalam kemasan kerupuk. Di Batam, Kepulauan Riau, petugas Beacukai Bandara Hang Nadi menangkap Aminuddin, seorang TKI asal Malaysia. Pelaku terciduk membawa 400 gram sabu yang disembunyikan dalam sepatunya. Aksi kurir narkoba antar negara ini terendus saat melewati pemeriksaan X-ray. Bulan Juli lalu, petugas gabungan grebek sebuah mobil box dan rumah di kawasan Morakawang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam pengerebekan, petugas sembunyikan 300 kg sabu yang disimpan dalam 40 kemasan. 40 kemasan sabu ini disembunyikan dalam 8 mesin pemulai sepatu yang berasal dari Cina. Petugas Badan Narkotika Nasional BNN juga pernah menemukan 10 kg sabu yang disembunyikan dalam mesin cuci. Sabu asal Malaysia ini berusaha diselundupkan JA ke Kepulauan Riau. Sebelumnya, petugas BNN dan BACUK juga menyita 69 kg sabu dari tangan 5 tersangka sindikat narkoba internasional. Barang haram ini masuk ke Indonesia melalui jasa ekspedisi jalur laut. Sabu disembunyikan dalam mesin-mesin pompa yang dikirim dari Malaysia. Modus operandi penyelundupan narkoba ke Indonesia semakin beragam. BNN mengungkap peredaran 15 kg sabu kristal dan 22.000 butir ekstasi dari Malaysia. Barang haram ini diselundupkan dalam ikan asin melalui jasa pengantar barang di Muara Baru, Jakarta Utara. Di atas kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten, BNN juga gagakan penyelundupan 54 kg sabu dan 40.000 butir ekstasi oleh sindikat Malaysia. Narkotika ini diselundupkan dalam ban cadangan mobil. BNN juga membongkar pengiriman 50 kg sabu asal Cina yang diselundupkan dalam 9 pipa baja di kawasan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara. 5 pelaku yakni HE, EN, ED, GN, dan DD di Ciduk BNN. Dari hasil pemeriksaan diketahui HE merupakan mantan NAPI LP Cipinang yang berstatus bebas bersyarat. Selain itu, HE merupakan suruhan NAPI LP Cipinang Akyong yang merupakan satu jaringan dengan terpidana mati Freddy Budiman. Indonesia Darurat Narkoba Dalam sehari saja 40 nyawa melayang sia-sia karena narkoba. Ironisnya pemakaian terbanyak narkoba di Indonesia adalah generasi muda. Para bandar ini memang targetkan usia remaja sebagai pasar yang potensial. Ratusan modus penyelundupan narkoba berhasil digagalkan petugas. Namun ribuan cara dilakukan para pengedar barang haram ini untuk menghancurkan generasi penerus bangsa. Tanpa peran aktif masyarakat dalam perang berlarut ini, bertambahnya korban adalah keniscayaan. Tanpa partisipasi, ratusan bahkan ribuan amunisi dari penegak hukum untuk menembak mati pengedar narkoba hanya jadi sekedar angka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!